Intro Serikat buruh berdemo di MOL karena PMA rumah tangga yang tidak memiliki asuransi tenaga kerja seperti Angel akan sulit untuk pindah haluan ke pabrik di masa mendatang Upah bulanan PMA rumah tangga berjumlah 17 ribu dolar Taiwan Namun bila bekerja di pabrik, mereka bisa mendapatkan jaminan upah dasar Pabrik yang kekurangan tenaga kerja berupaya merekrut tenaga perawat Maka tanggal 16 Juli, MOL mengumumkan akan merevisi UU Ketenaga Kerjaan Pasal 46 terkait pedoman transfer dan melarang PMA transfer lintas sektor Bila dalam periode tertentu PMA belum mendapatkan majikan baru mereka boleh pindah majikan dan pekerjaan di sektor lain Namun organisasi non-laba berpendapat hal ini tetap melanggar hak PMA Untuk mengatasi krisis tenaga perawat, UU layanan rumah tangga harus segera disahkan Memberikan jaminan terhadap jam kerja dan upah perawat baru merupakan solusi sebenarnya Level kewaspadan Taiwan resmi diturunkan menjadi level 2 tanggal 27 Juli Hari ini Taiwan melaporkan 16 kasus positif lokal, 1 kasus dari luar negeri dan 1 kasus meninggal Terbanyak di Tau Yuan dengan 6 kasus Mulai tanggal 27 pukul 2 sore, registrasi vaksinasi sukarela, kalangan usia 18 tahun ke atas kembali dibuka Kecuali Taipei dan kota New Taipei, rumah makan di seluruh kota dan kabupaten diperbolehkan untuk makan di tempat saat level 2 Sebuah toko subkambing di Tainan telah dikunjungi warga sejak pagi hari Pengusaha kuliner menerapkan upaya pencegahan pandemi dengan memasang partisi, tempat duduk terpisah, dan mengukur suhu tubuh pelanggan Setelah menunggu selama 2 bulan, akhirnya makan di tempat diizinkan Sedangkan di kawasan Tau Yuan, walau izin makan di tempat telah dikeluarkan, rumah makan tetap kosong Disampaikan oleh pelaku usaha, tampaknya izin makan di tempat tidak memiliki efek prima Sebagian tempat ibadah juga dibuka secara bersyarat Ruang dalam boleh menampung maksimal 50 orang dan tempat terbuka maksimal 100 orang Kuil Ta Chia Chen Lan di Taichong telah dipadati oleh umat sejak pagi hari Sebagian besar kuil masih berada pada tahap pengamatan pasca penurunan level waspada Mekanismenya pun berbeda Misalnya ruang altar Kuil Chi Chi Feng Yuan setiap kali hanya boleh dimasuki 5 orang Pavilion Air Suci hanya boleh dimasuki 50 orang Tingkat kewaspadaan diturunkan menjadi level 2 Pakar medis berpendapat selain kepatuhan warga Upaya pelacakan sumber penular asimptomatik dalam jumlah besar di seluruh negara juga merupakan kunci keberhasilan Virus COVID-19 pada dasarnya tak dapat dimusnahkan secara menyeluruh Bila kasus per hari masih berada dalam batas wajar, pola aktivitas normal dapat kembali berlangsung Bila upaya pencegahan seperti rajin cuci tangan dan pakai masker dapat dilakukan Diprediksi hanya butuh waktu 2 bulan untuk mengendalikan pandemi Namun bila lengah, situasi dapat kembali memanas Dalam aspek kontrol perbatasan, walau masih diterapkan secara ketat Peluang dibuka di masa mendatang tetap ada Kendati demikian, resiko masuknya pengunjung gejala ringan dan ensimptomatik juga dapat muncul Selain harus menerima 2 dosis vaksinasi di masa mendatang Bila warga merasa kerap berinteraksi dengan kalangan yang tidak menentu atau memiliki profesi beresiko tinggi Sebaiknya melakukan tes rapid di rumah setiap minggu Seorang anak pasutri Taiwan Amerika menunjukkan surat keluhan kepada Komandan CCC menyatakan kerinduan terhadap ayahnya Ia kembali ke Taiwan satu tahun lalu bersama ibunya Sedangkan ayahnya yang mencari segala upaya dan bantuan tidak dapat berkunjung akibat pemberlakuan kontrol perbatasan Warga Taiwan yang pasangannya adalah warga negara asing dan berada di luar negeri Membuat sebuah daftar dan melayangkan surat petisi kepada pemerintah agar dapat memberikan bantuan Walau tingkat waspada telah turun menjadi level 2, kontrol perbatasan tetap diberlakukan Warga negara asing tidak dapat masuk ke Taiwan kecuali pemegang kartu ERC Penyesuaian bergulir akan dilakukan sesuai situasi Ijin berlandaskan asas kemanusiaan akan diberikan pada kondisi tertentu Misalnya WNA bisa menyampaikan permohonan kepada MOFA lewat program khusus